Hai semua makasih udah ngeklik video ini Oke kita langsung aja ke video tutorialnya ya guys disini aku udah siapin bahan-bahannya untuk membuat banana pudding slime disini aku udah siapin ada clear glue lalu ada white glue terus ada air putih biasa slime activator terus juga disini aku udah siapin pewarna aku pilih warna kuning muda ya guys untuk pewarna bisa pakai merek apa aja ya guys tapi disini aku pakai merek yang kupu-kupu guys pewarna makanan Oke aku disini udah aku siapin juga untuk wadah dan pengaduknya disini aku pakai wadah yang besar ya karena kan takutnya kalau pakai wadah yang kecil itu kekecilan dan slainnya nggak muatkan guys nah ini aku udah tuang aja untuk white gluenya terlebih dahulu aku tuang Oh ya untuk perbandingannya aku disini pakai perbandingan yang lebih banyak clear glue daripada white glue ya guys karena untuk si clear gluenya ini bakal lebih apa ya lebih glossy gitu loh guys hasilnya menurut aku nih ya tapi buat kalian yang mau banyakin white gluenya juga nggak masalah sih menurut aku nah ini dia untuk si clear gluenya aku pakai sekitar 250 milian gitu karena disini aku pakai setengahnya kan ini kan motolnya yang ukuran 500 mili ya guys 500 CC mungkin ya ya pokoknya gitu deh pokoknya aku pakai yang 200 mili ya guys 250 maksudnya ini mau aku aduk aja sampai dia merata ya guys Nah untuk ngaduk ini harus bener-bener rata ya karena kan kalau misalkan sampai nggak rata itu bakal hasilnya bakal kurang bagus guys kurang rata gitu deh kalau dirasa semuanya udah kecampur rata disini aku mau langsung tuang 500 mili air ya guys tapi pelan-pelan ya sedikit demi sedikit gitu deh buat di tuangnya karena kalau langsung semua gitu takutnya kan dia nggak rata ya jadi disini aku tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk supaya makin rata ya guys nah disini aku cepetin ya videonya karena supaya kalian nggak bosen nontonnya terus juga disini aku tuh bener super lama banget pokoknya buat nyampurin airnya ini nah ini tuh udah encer kayak gini tuh udah encer kayak gini ya guys dan udah ngerasa semuanya udah kecampur dengan rata lanjut aku mau tambahin pewarna kuning muda guys nah disini aku tambahin pewarna nya banyak banget banyak banget ya guys karena supaya warnanya lebih kelihatan cantik gitu loh hasilnya karena berhubung kan disini juga kan aku pakai pewarna nya yang kuning muda ya karena takutnya warna kuningnya nggak kurang cantik gitu kelihatan pucat jadi aku pakainya rada banyak gitu deh nah setelah itu ini aku tambahin essence banana ya guys nah buat kalian yang punya essence boleh pakai essence apa aja essence itu gunanya untuk bikin slime wangi gitu slime kalian jadi wangi deh terus lanjut kalau udah aku mau tambahin slime activator ini nah slime activator ini nanti aku bakal taruh linknya link pembeliannya di kolom deskripsi ya guys jadi kalian tinggal klik aja nanti langsung diarahin ke produknya guys nah ini tuh beneran sestrong itu nih lihat aku pakai sedikit aja sedikit banget kan ini tuh udah udah langsung dia menggumpal gitu loh nah ini aku mau langsung lanjut aja gitu pakai tangan karena kan udah mulai susah gitu kalau pakai centong jadi aku mau langsung pakai tangan aja by the way ini udah cuci tangan ya guys aku sebelum ini karena kan tadi sempat aku skip gitu buat cuci tangan nah ini mau aku ancurin dulu nih yang si menggumpalnya itu supaya gumpalannya lebih rata lanjut aja nih aku mau aduk ya guys sampai final tekstur ini udah lumayan menggumpal ya guys dan ini udah hampir jadi slimenya nah saran aku kalau udah kayak gini jangan kalian tambahin lagi slime activator tapi kalian aduk terus aja sampai dia membersihkan wadah dan nggak lengket lagi di tangan nah ini berhubung slimenya udah nggak lengket lagi di tangan nah jadi aku tinggal bersihin aja wadahnya sedikit demi sedikit sampai bersih semuanya nah ini dia untuk teksturnya benar-benar segemoy ini guys tuh lihat benar-benar lucu banget aku seneng banget ini teksturnya udah seenak itu dan sesuai ekspektasi aku untuk teksturnya dan untuk bunyinya pun udah nyaring banget ya guys nih tuh ini udah nggak lengket banget di tangan itu teksturnya udah enakan parah guys tuh dan bunyinya super enakan banget nyaring selamat menikmati selamat menikmati ini aku udah siapin wadah yang ada tutupnya gitu buat memindahin slimenya ke dalam wadah ini guys karena bakal aku diemin untuk 2 harian gitu 2-3 hari ya guys aku diemin dulu karena supaya kayak kelihatan banget glossynya kan karena kan ini kan belum terlalu glossy dan ini dia hasilnya ini udah aku diemin atau nggak aku simpen gitu di wadah tertutup selama 2 harian guys dan ini dia tuh ini teksturnya benar super enak banget guys tuh dan yang paling aku suka dia tuh ada getarannya gitu loh guys yang bikin super gemoy banget untuk slime kali ini jadi jadi selamat menikmati jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya nah gimana nih guys mudah bukan cara buat slimenya Untuk link produknya Bakal aku sertain Di kolom deskripsi ya guys Jadi nanti kalian bakal langsung dianterin Ke produknya Jadi kalian bisa langsung check out deh guys Oke segini dulu untuk videoku kali ini Makasih banyak buat kalian Yang udah nonton Tanpa di skip videonya Dan buat kalian nih Yang belum nge-subscribe channelnya Ayo dong subscribe dulu ya guys Dan buat kalian yang udah Makasih banyak ya guys Oke see you di next video guys Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya Bye guys Bye guys Sampai jumpa lagi di video selanjutnya